Hai sahabat statistik, malam mingguan kalian pada kemana nih? Malam mingguan kami ada di malam Rek Sosek. Kami akan mendatangi kantong-kantong yang terduga banyak tunawisma atau kami juga akan mendatangi pelabuhan. Nantinya akan mendata awak buah kapal yang berbendera Indonesia. Seperti apa keseruan kami? Kita saksikan liputan selengkapnya. Sahabat statistik, kami sedang berada di pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Di sini kami akan mendata awak buah kapal yang sudah tidak pulang ke rumahnya lebih dari satu tahun. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak bersama. BPS saat ini kan sedang melaksanakan Rek Sosek, Registrasi Sosial Ekonomi. Pada malam hari ini, BPS menyatakan bahwa ini adalah sensus night. Malam apa, malam sensus. Dan hari ini, saya dari BPS Kota Semarang, beserta teman-teman dari BPS Provinsi dan dari pihak luar BPS mau melakukan kegiatan pendataan di pelabuhan Tanjung Emas. Kita sudah melakukan koordinasi dan mudah-mudahan nanti hari ini kita akan mendapatkan satu kapal penumpang dan ada sekitar empat ya, empat kapal tongkang. Mudah-mudahan hasil tahun 2022 akan lebih baik dari waktu kita melakukan sensus night di tahun 2020. Demikian, Mbak. Ya, jadi kegiatan pada malam ini karena kita melakukan kegiatan registrasi sosial ekonomi dan registrasi sosial ekonomi ini merupakan satu kegiatan skala nasional dan merupakan sensus otomatis kita melakukan yang namanya sensus malam ataupun malam Rek Sosek. Nah, dalam malam Rek Sosek kita akan mendata tunawisma termasuk anak buah kapal seperti yang kita saksikan di belakang kita adalah salah seorang yang menjadi tunawisma yang kita perlu data. Jadi, dalam malam Rek Sosek karena memang kegiatannya rawan dengan berbagai kondisi keamanan. Kita berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal ini kalau di Kota Semarang dengan Polres Tabes kemudian juga dengan Pamong Satpol PP supaya mengamankan mereka membangunkan para yang sudah tidur kemudian mereka melakukan diskusi awal kemudian baru kita melakukan pendataan. Kota Semarang Ya, demikian tadi keseruan malam Rek Sosek yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Semoga dapat tercapai satu data perlindungan sosial untuk Indonesia. Rek Sosek 2022 mencatat untuk membangun negeri. Terima kasih. Terima kasih.